SINANGGELIS Hihihi, kamu kangen sama saya? Iya, saya teh kangen sama Nenggelis Hihihi, kamu lucu deh Si Nenggelis sama masa saya dibilang lucu, emangnya saya ini badut Hihihi, bener saya teh, gak bohong Kalo bohong itu kan dosa, kalo dosa nanti masuk neraka Nenggelis kangen gak sama saya? Ibu sama ayah sih terserah lu aja Lu mau balik lagi ke pesantren? Atau lu mau nikah sama Fadli? Gimana bayinya aja deh Lu tau sendiri kejadiannya semalam kayak gitu Iya, tapi saya mau mikir-mikir dulu bu Mbak Tengah tuh Leman Leman Ngaca dulu ah tuh ngaca Mana mungkin Senenggelis Yang anak kota Anak orang kaya Bisa naksir sama Sulaiman Anaknya tuh gak nanya Mbak Ambu Hanya saja kalo kamu beragama teh Tidak cukup hanya dengan keyakinan saja Nanti kalo sewaktu-waktu keyakinan kamu tuh tidak dikobul oleh Allah Kamu nanti menurun Nanti kamu teh kembali seperti dulu lagi Kumaha tuh Pak, Leman mah udah punya keyakinan sendiri sekarang Bapak gak bisa pengaruhin lagi Berikan teman Untuk pengaruhin lagi Hanya?" Lo bangga Betul Bentu Ôgi Ôgi Dapak kalian? Eh dapak? Saya... Saya dihajar Ki Dihajar Ki Saya yang hajar mereka Oh, jadi ini yang namanya Kiseto, gurunya bapak saya, yang merusak otak bapak saya, yang membuat bapak saya jadi sesat Leman, beraninya kamu menghina guru bapak Yang akan menghina pak, saya pun akan menghancurkan tempat ini Apa kata kamu? Kau akan menghancurkan tempat pemujaan ini? Iya, saya akan menghancurkan tempat ini Coba saja Aku ingin melihat bagaimana kamu melakukannya Baik Kau akan menghinaikan tempat ini Keluar! Kalau tidak keluar, rumah ini saya bakar! Hei, Dukusantir! Kamu harus terima pembahasan dari kami! Hei, luar ya weh! 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 Bapak, bapak, ibu-ibu ada apa? Bu Mariamah, di mana suami ibu Dukusantir itu? Suami saya teh tidak ada di rumah. Apa? Saya teh yang terpercaya bisa, Bu Mariamah! Ayo kawan-kawan! Kita kelejar rumah iblisnya! Saya tuju! Tidak ada! Tidak ada! Tidak ada! Demi Allah! Suami saya teh benar-benar tidak ada di rumah. Saya teh tidak bohong! Tenang, tenang! Kalau kalian brutal seperti ini, Kalian tidak ada bedanya dengan Kijawir. Sama-sama telah kena pengaruh setan. Tapi Kijawir sudah kelewatan Pak Kiai. Dia itu sudah seperti virus. Kalau tidak cepat-cepat kita basmi, Semua warga kita pasti kena virus. Virus kafir! Asal kalian tahu, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah membakar rumah orang kafir. Apalagi membunuhnya. Walaupun mereka itu sudah seringkali mencelakai beliau. Sekarang begini saja. Sesuai dengan ajaran Rasulullah, Setiap masalah harus kita selesaikan dengan musyawarah. Bagaimana? Tidak! Hahaha Kecuali orang-orang ayatku tidak bisa mengusir setan Tapi kenapa ini tidak ada pengaruhnya? Leman Perjumah kamu baca ayat-ayat itu Leluhur Bapak tidak akan takut Pak Jangan meremehkan ayat-ayat Allah Nanti Bapak bisa dilaknat Ya Allah Tunjukkanlah kekuatanmu Ya Allah Tunjukkanlah kekuatanmu Agar engkau tidak dihina Tidak diremehkan oleh orang-orang ini Ya Allah Ya Allah kenapa engkau hanya diam saja Ya Allah Leman Kamu sudah dibodohi dengan keyakinan kamu sendiri Kalau memang kamu yakin Tuhan itu ada Dan peduli pada kamu Bapak akan lihat Kamu bermohon kepada Tuhan kamu Supaya kamu bisa keluar daripada lingkaran ini Dan jangan sampai kamu dimakan binatang buas Tuhan Hahahaha 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 Kenapa engkau tidak menolong aku lagi Ya Allah Apakah engkau sengaja, ya Allah, mempermainkan kamu, ya Allah? Baik, bagi, hari ini kami mengalah. Tapi kalau besok saya masih melihat Kijawir masih buka praktek ini lagi, saya tidak kompromi lagi. Saya akan kumpulkan warga lebih banyak lagi untuk mengusir Kijawir bersama keluarganya dari kabung kita ini. Setuju? Setuju! Bu Malia, ma, itu peringatan terakhir dari kami. Kalau suami ibu, mau tetap selamat. Ayo, Bumar! 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 Alhamdulillahirrobilalamin. Bu Mariamah, sepertinya emosi warga sudah tidak bisa diberungi lagi, Bu. Pak Kiyahi, saya teh mengerti mengapa mereka teh begitu benci dengan suami saya. Aris Sulaiman kemana, Bu Mariamah? Sulaiman, Sulaiman, Pak Kiyahi, tolong Sulaiman anak saya Pak Kiyahi, tolong diselamatkan Sulaiman Pak Kiyahi, tolong. Emangnya Sulaiman kenapa? Sulaiman teh pergi ke Gunung Kidul, dia teh ingin memaksa bapaknya untuk tobat. Setelah dia teh tahu kalau perbuatan bapaknya teh musrik, tolong Pak Kiyahi. Alhamdulillahirrobilalamin, Sulaiman. Sulaiman, Sulaiman. Leman, saya sudah bilang, Tuhan kamu itu tidak ada. Walaupun ada juga, dia pasti tuli dan bisu. Karena dia tidak memperdulikan kamu. Buktinya, kamu bisa keluar dari tempat ini. Itu bukan karena pertolongan Tuhan kamu, tapi karena Bapak. Leman, Aki Seto, guru Bapak itu sangat tertarik dengan keberanian kamu. Kalau kamu mau jadi pengikutnya, beliau akan memberikan apa saja yang kamu mau. Kamu akan bisa mempunyai kemampuan melebihi dari apa yang Bapak miliki sekarang. Kamu bisa jadi orang hebat, Sulaiman. Bagaimana, Leman? Kamu mau jadi pengikut Aki Seto? Asal Bapak tahu ya, Leman tidak tertarik dengan tawaran guru Bapak. Bapak juga harus tahu. Kalau Leman akan balik ke sini lagi, Leman akan hancurkan tempat ini dan Leman akan bikin Bapak sadar. Benar-benar kelar sekepala anak itu. Pak Yai, Bapak Bumaryama, sebaiknya kita semua beristirahat dulu. Iya, iya, Bapak. Eh, sebenarnya tadi mana tempatnya? Tah, didih itu, Bu, didih itu. Ayo, Rambu. Eh, tadi Suleiman. Bu, Bu, ayo Suleiman, Bu. Tah, tah, Suleiman. Ibu. Suleiman, Suleiman, Suleiman. Suleiman. Suleiman, 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 Suleiman. Kamu tadi apakan sama Bapak kamu seperti ini? Ya Allah. Bu, ternyata Allah Tauh udah gak sayang lagi sama Leman. Allah udah gak sayang lagi, Bu. Suleiman, Suleiman, Suleiman. Kenapa, Bu? Kenapa? Suleiman. Astagfirullah, Ajam Suleiman. Kamu tadi tidak boleh bicara seperti itu. Dosa. Bu, Leman teka gunung Kidul untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. untuk membuat Bapak sadar. Untuk membuat Bapak insaf. Tapi kenapa? Kenapa Allah Tauh gak nolongin Suleiman? Kenapa, Bu? Suleiman, kamu tadi kenapa jadi seperti ini? Suleiman, Nabi kita Muhammad SAW yang sudah jelas-jelas menerima wahyu Allah untuk menyebarkan agama Islam, di mana setiap doanya sudah pasti didengar oleh Allah. Tapi beliau, di dalam misi dawanya, tidak pernah melakukan dengan paksaan. Demikian juga dengan para wari Allah. Semua butuh proses, Suleiman. Semalam teh saya dibakar, Pak Kiai, sama anak-anak buahnya, Bapak saya. Tapi kenapa Allah gak nolongin saya? Kenapa? Astagfirullah, Allah Tauh. Suleiman, kalau kamu seperti ini, Allah akan sebegin jauh dari kamu. Saya tak udah belajar sholat, Pak Kiai. Terus gimana lagi supaya saya bisa dekat sama Allah? Gimana caranya? Kenapa kamu selalu menurut Allah mendekati kamu, melindungi kamu, sementara kamu tidak pernah berbuat sesuatu untuknya sebagai bukti pengobian kamu? Suleiman, kamu baru membalas setitis air dari air selautan yang telah Allah berikan pada kamu. Apa kamu tidak sadar? Ya Allah, maafkanlah hambamu ini, Ya Allah. Maafkanlah hambamu ini, Ya Allah. Maafkanlah saya yang tidak pernah menyukuri atas semua anugerah yang kau berikan kepada aku, Ya Allah. Amin aku, Ya Allah. Kayaknya ini jalan menuju ke hutan ya. Ih, serem. Ini kita mau ke rumah Suleiman. Gimana sih lo? Lemot banget. Oh, gue tahu nih. Jangan-jangan kita mau ke rumah Suleiman. Iya ya? Biasanya lo udah ngelepas jilbab. Sejengkal dari pesantren pasti lo udah ngebukakan atribut muslim lo. Gimana sih lo? Tumben bener nih, gak dibuka-buka. Lo tahu gak? Setelah gue pikir-pikir, kita ini termasuk orang-orang yang munafik. Maksud lo, orang-orang yang munafik gimana, Ran? Lo bayangin aja. Kita ini kan orang Islam. Tapi kita gak berusaha untuk mendalami tentang agama Islam. Nah, kalau udah begitu, bisa disebut bodoh atau orang-orang yang munafik, menurut lo? Hmm, iya sih. Bener juga. Gini ya, kemarin itu gue sempat mempermalukan diri gue sendiri. mempermalukan keluarga besar gue, termasuk Pak Kiai. Jadi gue gak mau lagi kejadian kayak gitu. Terus, jadi lo gimana? Gue sih pengennya, setelah gue bertunangan sama Fadli, gue balik lagi ke pesantren untuk menuruskan, ya, pendalaman tentang agama Islam. Biar si Fadli aja yang urusin perusahaan bokap gue. Ya gak sih? Ada apaan sih? kok jadi ribut kayak gini? Hmm. Ya udah pernah tunggu aja ya. Misi. Rumahnya Suleiman yang mana ya, Mbak? Ini tempat kok, lucu banget ya. Serem ya, kayak rumah dukun. Yes, nyemot. Ini emang rumah dukun kali. Liat aja tuh, sesajannya dimana-mana. Ngeri banget kan? Kayaknya Suleiman gak ada dirumah. Kita balik aja yuk. Samrein yuk, yuk, yuk. Tunggu, gimana kalau kita liat-liat dulu di dalam? Siapa tau aja Suleiman ini ada di dalam. Yuk, 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 yuk. Ayo. Hut. Ui, ya. Pasti ini tuh lumayan. Ada jiwi-jiwi cantik. Waduh. Neng gelis. Ya tau, Neng. Assalamualaikum. Ssss, Neng. Disini, Ma. Dilarang salah. Liat tuh. Nuh. 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 Mamang ini orang Islam, bukan? Waduh, Muslim. Neng. Ging, gak boleh megang-megang. Kan bukan murimnya. Kalau memang orang Islam, nih kata Pak Ustadz saya, misalnya ketemu sama sesama Muslim, harus mengucapkan salam. Kok ini malah dilarang sih? Ntar nanti, kikohoknya marah. Iya. Waalaikum salam. Ayu, ayo, ayo. Masuk, Neng. Ayo, masuk. Ayo, ayo. Silahkan, Neng. Silahkan, Neng. Ini kan gue bilang juga apa? Ini rumah dukun. Dilarang berisik. Ada makam kikogok. Ssss. Kumah, Neng. Mau langsung takang mandiin? Iya, siapa yang mau dimandiin? Emang kita bayi apa? Begini, Neng. Kalau di sini, Mak, yang tukang mandiin itu Kang Kohar. Sama Kodir. Yang tukang kasih sajian itu Kijawir. Kumah, Neng. Neng kesini teh mau pasang susuk pemikas sejuta laki-laki Atau mau pasang ajian rapat ayu neng Maksudnya teh seumur hidup neng bakalan perawan terus Walaupun Neng Maco aja Hih siapa yang mau pasang susuk orang menyari Sulaiman Mana Sulaiman Sulaiman Eh Eh kunahun ada disini Saya mencari Sulaiman Kalau Sulaiman teh ada dirumah Ini mah ruang semandinya suami saya Ayo atuh karamah ibu Ayo atuh Waduh Gagal deh kita mandi tiga perawan Oi Sulaiman sih Neng Alif Ba Titik dua di atas ta Titik tiga di atas ha Jim Gak ada titiknya ha Titiknya di atas ho Dal Ada titiknya zal Neng Ibu mah tetep Ibu mah tetep saja khawatir Sulaiman itu kalau saja dia mendengar Apalagi dia melihat Orang yang melakukan kemungkaran terus saja dia teh inginnya bertindak Neng Ibu panggilkan Sulaiman ya Eh gak usah bu Kalau memang dia lagi serius ngaji Gak usah dipanggilin Gak apa-apa kok Neng Ari Sulaiman mah sudah membaca kitab Sudah ngaji Sampai lupa waktu Dia teh terus saja Jadi ibu teh harus sering-sering mengingatkan Sekarang ibu panggilkan ya Iya Ayo atur mangga dileet Iya mas Ayo Jurnya Aku jadi simpatik sama Sulaiman Apa? Lucu deh Masa simpatik sama orang aneh sih Dia itu kebalikan dari kita Kita dari kecil Sebenarnya harusnya nih Udah bisa mengamalkan tentang ajaran agama Islam Nah dia Baru kenal kemarin dengan ajaran agama Islam Tapi lebih rajin daripada kita Iya gak? Iya juga sih Eh mon Ran Kita jadi kan pasang susuk sama ibu itu Aduh Siapa yang mau pasang susuk lu Sembarangan lu kalau ngomong Udah deh gak nyambung Abisin tuh makanan lu Gaweng lu pasang susuk Assalamualaikum Apa kabar? Waalaikum salam Kok kamu diem aja sih disitu duduk dong? Wah Kamu Berpakaian seperti ini Kelihatan sangat cantik sekali Cantik Beda dengan yang waktu kemarin saya ke rumah kamu Melihat kamu berpakaian seperti itu Saya mah jadi takut ketemu dengan kamu Duduk Iya Sudah lama? Lumayan Waduh Rasanya di rumah saya ini tercium bau bunga kasturi dengan keretangan kamu kesini dan berpakaian seperti ini Dan sinar wajah kamu Terangnya melebihi sinar matahari Aduh Kamu pinter banget ngerangkai kata-katanya ya Bukan Itu deh hadis nabi Yang menggambarkan perempuan-perempuan yang berada di surga Perempuan idola saya Berarti Suleiman diem-diem udah lebih pinter daripada gue Dia udah tau hadis Nah sementara gue Saya dengar Dengar kamu semalam ke tempat saya Kamu mengusir saya di desa ini Begitu? Asal kalian tau Separuh penduduk desa ini Itu adalah pengikut saya Kalau kalian macam-macam Kalian yang saya usir di desa ini Kita harus melapur bagi Aikang Satu juga Kamu kira saya tidak dengar Saya tidak takut dengan Kiai Lepaskan tangan dia Ini akibatnya Karena kalian mengusik saya Sampaikan salam saya ke PDK Samsudi Terima kasih Astagfirullahaladzim Benar-benar keterlaluan ke Jawirte Kang Tolong saya Ayo sekarang kita tinggalkan tempat ini Bang Rani Saya mah ini benar-benar kayak mimpi bisa ketemu sama kamu lagi Kamu gak perlu ngomong gitu Biasa aja Ya Eh beneran ini mah kayak mimpi Tadinya saya mikir kalau kamu tuh gak mau ketemu sama saya lagi Setelah kamu tahu kalau saya ini Anaknya Dukun Santet dan Anaknya Tukang Anyam Bambu Salah Justru saya itu mengagumi kamu Ya kamu itu gak seperti yang saya bayangin selama ini Eh ini semuanya kamu yang bikin? Ya semua yang dari bambu saya yang bikin Kecuali bambu runcing Karena Indonesia sudah merdeka tidak perlu berjuang lagi Hehehe Kayak gini nih Ini juga saya yang bikin Ini buat kamu Buat saya Makasih ya Kamu bisa mainin suling? Ya bisa Atu Masa saya yang jualan saya yang bikin gak bisa mainin suling ya Nanti orang-orang pada gak mau beli Atu Coba mainin Waduh Wah saya grogi ini main di depan Cewek cantik Ya Kamu Iyih, jago banget sih. Cuma begitu-begitu doang, masa jago. Kamu bikin saya makin kagum sama kamu. Waduh, jangan ngomong kayak gitu. Tuh, ayam jadi teriak-teriak. Justru sebenarnya kagum, teh, saya sama kamu. Maksudnya? Ya, saya, teh, udah seumur segini, teh. Belum bisa baca just sama, belum bisa baca Al-Quran. Kalau Neng Rani mah saya yakin pastinya mah udah pintar, baik, cantik. Al-Qurannya pasti mah hafal di luar kepala, ya. Neng Rani mau ngajarin saya baca Al-Quran? Eh, gimana ya? Eh, Neng Rani, nggak boleh kayak gitu. Kata Nabi, kalau kita punya ilmu itu harus dibagi-bagikan. Kalau tidak dibagikan percuma saja. Ibaratnya kalau pohon itu tidak berbuah, tidak ada buahnya. Eh, Rani, gue cuma pengen ingetin lo doang. Sebelum waktu asar tiba, kita harus buru-buru nyampe pesan, Ren. Kalau enggak, kita kena hukuman lagi sama Pak Kiai. Ya udah deh. Leman, saya pulang dulu ya. Sekalian mau pamit sama ibu kamu. Ini sulingnya. Kok pulangnya cepet-cepet sih? Kan belum asar. Yuk. Eh, Suleman, saya bagi angkulnya dong. Ambil aja, ambil sok. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Baru juga lakimu enak ini. Sudah harus terfotos. Enggak, enggak, enggak. Bang. 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 Malau ayah kakak salah nih. Maaf, maaf kalau salah nih. Malam ini kayaknya datanya bini muda deh. Hei, istriku. Betul, betul. Ini juga salah satu yang saya suka sama kamu ini. Kamu suka mengingatkan saya untuk berbuat adil ya. Tidak seperti monita. Suka ngacauin jadwal. Udah deh. Gak usah muji-muji ayah deh. Bang. Monita seharian kemana bang? Ayah kagak ngeliat dari tadi. Sudah izin sama saya. Katanya mau ke Pelabuhan Ratu Sukabumi. Pelesir ke Pelabuhan Ratu. Jauh banget. Bagian ayah aja. Terus lesirnya tanah bang. Kebohon anas. Emang kebohon anas tempat pelesir? Iya, kuburan Cina, Pan. Masa pelesir kekuburan? Kekuburan itu jiarah. Eh, sebentar lagi Pak Adli mau dateng. Iya. Kalian kita omongin supaya cepet-cepet ngikat si Rani. Betul gak? Oh iya, sip, sip bang. Abang, katanya abang cinti sama ayah. Bentar nih bang. Kalau abang cinti, abang pilih yang mana? Tahunya apa cabenya? Pasti tahu. Iya, abang. Cintinya begitu. Ini cabenya buat abang. Tahunya buat ayah. Duh, abang cakep deh. Hmm, enak kan? Ini abang. Bu. Bu. Oh, saya naon. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak jadi. Bu. Bu. Eh, Allah teh meni baik pisan sama Leman ya. Doanya Leman dikabulin sama Allah. Memangnya kamu teh minta naon kepada Allah. Eh, Leman teh berdoa supaya Leman dipertemukan lagi dengan Nenggelis. Eh, ini mah malah Nenggelisnya malahan yang datang kesini. Leman! 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 Ibu sudah bilang pasti kitab-kitab kamu nu'ahnya di kamar ditemukan sama bapak kamu. Tak. Ku maha ya? Ibu tenang aja. Leman akan hadapin. Suleman. Iman kamu teh sekarang sedang dipuji sama Allah. Tapi ibu teh... Leman! Ibu sarankan sama kamu sekarang sebaiknya kamu teh mengalah dengan bapak kamunya. Ulah ngelawan. Ku maha ya teh, Suleman. Ya, ribu teh gimana? Kak Ibu Suleman bilang kalau orang yang banyak dicoba sama Allah, artinya orang itu disayang sama Allah. Udah Ibu tenang ya. Leman menghadapin bapak dulu. Kamu membuat aura rumah ini jadi panas. Pak, yang namanya kaligrafi dan akurat itu nggak bikin rumah panas. Justru malah jadi adem kalau kita membacanya. Yang bikin panas itu adalah jimat, keris, dan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan syariat. Kurang ajar kamu! Kamu bapak kasih tau, malahan kamu nasihati orang tua. Apa kamu berani melawan orang tua? Pak, Allah memang mengutuk anak yang durhaka sama orang tua. Tapi Allah juga mengutuk orang tua yang menyesatkan anaknya. Apa maksud kamu? Leman janji, Pak. Leman, Leman akan jadi anak yang berbakti sama orang tua. Yang nurut sama orang tua. Tapi Leman mohon. Bapak, jangan pengaruhin Leman lagi. Dan Bapak harus bertobat. Ya, Pak. Ya, Pak. Gara-gara kitab ini kamu jadi kurang ajar. Lepas! Jangan! Jangan, Pak. Jangan! Daripada Bapak Buang atau Bapak Bakar, mendingan Bapak Bunuh Leman aja. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kik. Ya, Pak. Bapak sama pasien. Kamu tahu? Iya, Ki. Tapi pasien IYT luar biasa, Ki. Kelas Kakap. Dari Jakarta. Istri pengusaha kaya raya, Ki. Ya, sudah. Iya, Ki. Leman! Kalau Bapak masih lihat kitab ini ada di sini, Bapak akan bakar ruangan ini! Bodoh kamu! Bukakanlah pintu hati orangtuaku yang sesat ini! Ya, Allah! Hari ini Ki Jawer tidak menerima pasien! Betul, Pak. Ah! Udah! Udah! Pulang! 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 Eh, Boika! Emangnya kamu sering datang ke dukun ini? Ya, baru sekali sih, Mi. Itu juga nganterin temen. Boika, sebenarnya Mami sih nggak percaya sama dukun-dukunan. Kalau tidak yakin, lebih baik pergi dari rumah ini. Di hatinya ini menyimpan kebencian terhadap seseorang. Kamu cantik. Tapi kamu sulit untuk mendapatkan pria yang kamu sukai. dan kamu pemuda. Hanya bisanya uang, uang, uang. Tidak! Kok dia bisa tahu siapa yang belum nerasain, Ma? Sama. Mami juga bingung. Kok dia tahu sih Mami lagi benci sama si Maisal lu, istri tua papi kamu itu? Berarti kita nggak sia-sia jauh-jauh datang kemari, Mi. Kalau gitu ayo, ayo, masuk, masuk, masuk. Ayo, ayo, ayo. Jai! Bongong aja terus, Pak. Makanya jangan ngelamun terus. Setelah pertemuan dia dengan Suleiman tadi, dia tuh ngelamun terus kita perhatiin. Pasti sesuatu yang berkesan deh, ya kan? Minta ngomong ya dia sekarang ya. Weh! Alah, Ran. Paling bentar lagi lemotnya bakal dateng lagi. Emang? Eh, Ran. Setau gue, lo kan tadi nemuin Suleiman tuh untuk ngejelasin hubungan lo sama Fadli. Tapi kok omongannya jadi lain gitu sih? Ngelantur kemana-mana? Gimana ya? Gue, gue gak tega ngomongnya ke Suleiman. Gue gak bisa nyakitin perasaan dia. Apa? Lo takut nyakitin perasaannya Suleiman? Wah, jangan-jangan emang beneran lagi lo jatuh cinta sama dia. Loh, Ran. Kok lo jadi bengong lagi sih? Tuh kan? Beneran kan? Lemotnya kambuh lagi. Pak Kiai, kalau Pak Kiai yang menggerakkan warga, saya yakin semua warga desa akan kompak untuk menghukum Kijawir. Benar, Pak Kiai. Apalagi Kijawir itu sudah berani menantang Pak Kiai. Apapun alasannya, saya tidak setuju kekerasan. Tapi Pak Kiai, Pak Kiai sudah dilecehkan oleh Kijawir. Maka warga desa yang berpihak sama Pak Kiai, sudah mengatur siasat untuk menyerang Kijawir. Ya sudah, kita bicarakan nanti. Yuk kita sholat dulu. Anak-anak, ayo kita sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ayo kita sholat. Ya. Ran, ini baru namanya benar-benar gawat. Kayaknya bakal ada perang besar-besaran antara pengikutnya Pak Kiai Samsudin sama pengikutnya Kijawir itu bokapnya Suleiman. Makanya kayaknya gue harus ngelakuin sesuatu deh, supaya nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi, ya nggak sih? Ayo dong cepetan, Pak Kiai ngajak kita makan tuh. Nanti kita ditar-ditar telat, ayo cepetan. Nyonya mau, wanita ini mati cepat atau perlahan-lahan? Ming, udah Ming langsung aja dibikin mati, biar Mami nggak ada saingan lagi di rumah. Jangan, Mami, jangan. Bagaimana Nyonya? Gini, Mas Dukun. Eh, Mbah Dukun, saya sih nggak mau, nggak punya niatan untuk membundung istri tua suami saya. Tapi saya pengen Mbah Dukun santet dia. Kasih dia penyakit yang aneh, supaya suami saya jijik lihat dia. Terus suami saya nggak mau lagi sama dia. Dan si Mai Saro itu tambah jelek, tambah tua, tambah keriput, tambah kayaknya... Saya tahu maksudnya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Mam, Mam Ulan gimana dong? Buat kan nggak pengen nikah sama Mas Rudy, Mam. Coba dong Mama tolong bilang sama Mbah Dukun, supaya Hank itu tergila-gila sama Ulan. Ayo dong, Mam, ayo. Makanya Mami juga mau tahu, Dukun ini sakti nggak? Jago nggak? Kalau memang dia jago, besok kita kesini lagi. Silahkan diminum deh. Makasih ya Mbah. Maaf Adli. Rani ke pesantrin kagak lama. Dia cuma mau minta restu sama Kiai Samsudin. Besok juga udah di Jakarta lagi. Iya Bu, kepikiran ibu tahu aja. Iya, namanya anak muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Gimana ya, Bang? Mau nita sama anak-anaknya udah pulang? Oh belum, macet kali. Iya lama banget. Oh iya, Padli. Ngomong-ngomong gimana nih? Kapan kamu membawa keluarga kamu untuk membicarakan masalah hubungan kamu dengan anak saya? Kapan? Kalau saya mah tergantung Rani-nya, Pak. Kalau besok emang dia udah pulang, saya sama keluarga lusa malam sih siap. Saya takutnya Rani ini ketahan di pesantren. Kalau begitu baiknya begini aja ya. Kamu bawa keluarga kamu besok malam. Iya, Bang. Bagaimana? Mesti nunggu Rani-nya dong, Bang. Saya sudah bicara sama Rani. Katanya dia setuju. Setuju. Oh iya deh. Maema terserah abang aja dah. Gimana? Ada tenang, Bang? Eh. Iya, Bu. Udah lebih tenangan. Oh, sampai jatuh segitunya. Silahkan, saya, Bang. Iya, iya, iya. Eh, abang-abang itu punya air, Bang. Aduh. Pakai gulangan? Iya, kagak. Antos, nganos. Saya mau nanya, Man. Man, kamu ada hubungan apa dengan primadona pesantren, muridnya Kiai Samsudin, yang namanya Neng Maharani yang gelis itu? Hah, Man? Waduh. Terus terang saya sendiri bingung menjawabnya. Gak apa-apa, Tuman. Lalu, ada apa itu rame-rame di sana? Masih, yuk, 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 yuk. Ada apa sih orang-orang kok pada ngumpul di sini? Hah? Ada arisan kali ya? Juru? Man, perasaan nggak enak nih, Man. Lebih baik kamu pergi dari sini, Man. Soalnya, Kang Zuhro tadi dibikin cacet bapak kamu, Man. Gak usah. Leman! Kami Tia sudah muak melihat apa keluarga kamu? Kenapa kamu masih tinggal di desa ini? Ah, Kang. Kenapa jadi begini, Kang? Ah, Kang. Halimah, sabar ya. Ini semua cuma cobaan. Teteh cuma bisa bilang sabar, sabar. Semua warga sini sama aja, cuma bilang sabar. Beraninya bilang di belakang hijawir. Lihat teh, lihat. Suami saya jadi begini. Putang, 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 putang. Tuh, Halimah, sebaiknya Kang Zuhurwante dibawa ke puskesma saja. Nanti biar saya yang nanggung biayanya. Ya? Halimah, Leman ini tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa gimana? Asal kamu tahu ya, Leman? Suami saya sudah saya bawa ke mana? Ke puskesmas, ke klinik, ke dokter. Tapi dokter tidak bisa menyembuhkan suami saya. Ini semuanya karena ulah bapak kamu. Bapak kamu yang jahat, yang biadab itu. Saya boleh bicara dengan Kang Zuhro? Kang, kalau memang ini perbuatan bapak saya, biar saya yang balas. Iya? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.